Katanya Allah biar yakin betul Tanyakan kaum Ad Yang mereka hidup ribuan tahun di atas muka bumi ini Ternyata mereka menjawab dengan jawaban yang sama Kita cuma tinggal sehari atau beberapa hari saja Kalian itu cuma tinggal sebentar di atas muka bumi ini kalau kalian sadar Tapi siapa yang sadar? Jangan terlena Makanya kan perlu ada tasaulat pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita tanyakan sama diri kita sendiri Katanya Rasulullah Ketahuilah bahwa kalian sebentar lagi akan melakukan perjalanan untuk menuju kepada Allah Akan pergi kepada Allah Sebentar lagi kalian akan pergi dan menuju kepada Allah kalian akan berjalan Lalu dikatakan oleh Rasul Dan ketahuilah Tidak bermanfaat Bermanfaat bagi kalian disana nanti di akhirat kecuali cuma satu Amal soleh Amal soleh yang kalian lakukan Ketika kita di dunia Ketahuilah In khairan fakir Kata Rasulullah Kalau baik ya sampai akan senang nanti di akhirat Tapi kalau buruk ya itu buah dari apa yang kalian lakukan Allah tidak pernah dolim kepada hambanya Tapi kita yang mendolimi diri kita sendiri dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan Allah tidak akan bertambah wibawa ataupun mulia ketika kita berbuat to'at dan tidak akan hina dan turun derajatnya ketika kita bermaksiat Allah tetap dalam kesempurnaannya walaupun seluruh dunia seperti hatinya Nabi Muhammad SAW Dan Allah tetap dalam kesempurnaannya dan kemuliaannya walaupun seluruh dunia hatinya seperti iblis Tidak akan berkurang kemuliaan dan derajat Allah SWT dengan apa yang makhluknya lakukan di atas muka bumi ini Tetapi ketika berbuat baik itu berarti kita memuliakan diri kita sendiri Dan ketika kita bermaksiat itu hakikatnya kita menghinakan diri kita sendiri Karena kita yang akan merasakan hasil daripada apa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi ini Dan kalian akan mendapatkan balasan dari yang terdahulu yang pernah kalian lakukan Kata Rasulullah SAW Jangan sampai menipu kalian karena banyak orang yang tertipu Kata Rasulullah SAW Apa keindahan duniawi ini Yang membuat kalian lupa tentang derajat surga yang sangat tinggi di sana Semoga kita selamat semua ya Jangan membuat kita lupa kehidupan duniawi katanya Rasulullah SAW Dengan segala keindahannya Itu semua tipuan Jangan sampai kalian tertipu Kenapa dibilang begitu? Karena banyak orang yang tertipu Sampai Rasulullah SAW ketika datang uang banyak dari Bahrain Ini para sahabat sudah kumpul untuk nunggu pembagian Uang berkata Saya tidak takut kalau kalian sirik sama Allah SWT Saya takut sama kalian itu kalau kalian dibentangkan di dunia Diperbanyak hartanya Seperti Allah membentangkan dunia kepada umat-umat yang terdahulu Lalu apa kata Rasulullah SAW Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu Yang membuat kalian lupa sama akhirat Seperti orang dulu juga lomba-lomba gila sama dunianya Lalu ketika otak tidak ada lagi sudah Yang namanya akhirat Surgan, raka, Allah, hisab Itu namanya sirot Itu namanya mizan Timbangan tidak ada lagi Otaknya dunia-dunia Maka kecintaan dan kelupaan kalian sama akhirat Dan cintanya kalian sama dunia Itu bisa mencelakakan kalian Seperti itu Kecintaan dunia mencelakakan dan dihancurkan orang-orang terdahulu Gara-gara cintanya sama dunia Itu yang saya takutkan Kata Rasulullah SAW Bukan sirik, bukan Ini lho dibentangkan dunia sekarang Seperti Allah membentangkan kepada umat-umat yang lho dihancurkan Seperti saya takut dihancurkan mereka itu Seperti kalian akan dihancurkan dengan Dibentangkannya dunia tersebut Jangan sampai menipu kalian Keindahan duniawi yang rendah ini Dari derajat surga yang tinggi Seakan-akan surga bagi orang-orang yang beriman Sudah tampak di depan matanya Kelihatan Terangkat dari hatinya Semua hijab-hijab keraguan di dalam hatinya Itu orang yang beriman Diterangkan surga di dalam Al-Quran Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW Supaya kita punya rindu sama surga itu Diterangkan neraka di dalam Al-Quran Dan dari lisan suci Nabi Muhammad SAW Supaya kita punya takut untuk masuk ke dalam neraka tersebut Tetapi pertanyakan Kepengen tidak kita ini semangat tidak untuk menggapai surga Ada tidak? Kalau memang beriman Ya Semangat tidak kita untuk masuk surga ini Atau kita takut tidak sama dosa desua kita Ketika kita diancam dengan neraka Kalau kita ini biasa-biasa saja Lah itu perlu dipertanyakan keimanannya Kok bisa biasa saja Itu kan ada penyakit berarti dalam imannya Orang yang beriman pasti nangis dengan dosanya Kalau dia memang percaya sama neraka Orang yang beriman pasti semangat dalam ibadahnya Walau memang dia yakin sama sur Surganya Allah SWT Walaku kullum ri'in mustaqarrohu wa'arafamathwahu wa munkolabahu Seakan-akan setiap orang sudah tahu tepat kembalinya di mana nanti Semoga ketika kita gorgoroh sampai ketenggoroan Ruh kita ketika dicabut oleh malaikal maut Ditampakkan tempat kembali kita surganya Allah SWT Dan dikumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia Dan jangan diharamkan kita untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW Dengan orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT Al-Fatiha Terima kasih.